Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Pandus Channel Di video kali ini saya akan membuat center yang sudah tidak terpakai seperti ini yang saya temukan di gudang, saya akan ubah menjadi center super terang ya seperti apa cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis dan jangan di skip-skip sebelum kita lanjut, boleh dong di channel dulu ini tombol subscribe-nya jika sudah, terima kasih, mari kita buat selamat menikmati oke, setelah saya bongkar semua, selanjutnya saya akan potong-potong seperti ini yang akan menghalangi ya nanti, untuk proses pembuatannya saya rapikan dan setelah rapi, saya akan buat lubang disini untuk ventilasi menggunakan bor ya setelah saya bor, selanjutnya saya rapikan menggunakan cutter seperti ini, dan saya amplas agar lebih halus dan setelah saya amplas halus, selanjutnya saya akan cat ya untuk pengecatannya gagal teman-teman ya, karena catnya cat sisa tapi tidak apa-apa, karena ini center setan ya oke, selanjutnya saya mempunyai reflektor dari bekas motor fiction ya seperti ini, dan saya akan pasang penutup dari center ke reflektornya menggunakan lem tembak ya untuk bahan selanjutnya saya mempunyai LED COB 50W 12V dan saya akan pasang di reflektornya saya akan buat dudukannya dulu, seperti ini untuk bahan selanjutnya saya mempunyai headsink ukurannya 5 cm ke 5 cm ya saya akan buat dudukan di reflektor, seperti ini selanjutnya saya akan pasang dudukannya seperti ini oke, ini pas sekali, mantap selanjutnya kita akan ke tahap penyelderan di lampu COB nya selanjutnya saya akan beri timah dulu untuk positifnya saya beri kabel berwarna merah, seperti ini dan untuk negatif saya beri kabel berwarna hijau, seperti ini untuk tahap selanjutnya saya akan beri pasta di headsink dan lampunya ya, agar lebih awet gunanya untuk pendingin dan sebagai perkat ya selanjutnya saya akan beri kabel berwarna hijau, seperti ini dan setelah di beri pasta dan setelah di beri pasta dan di ratakan saya tempel di headsink ya, seperti ini agar lebih awet dan sempurna saya pasang kipas seperti ini yang ukurannya 5 cm x 5 cm dan saya beri lem selanjutnya saya akan pasang di headsink nya seperti ini agar lebih kuat kipasnya dan headsink saya beri lem seperti ini jadi lampu ini hanya menyebar ya tidak fokus pencahayaan nya karena saya tidak memasang lensa karena low budget ya oke kedepannya saya akan pasang selanjutnya saya mempunyai baterai 12V yang sudah saya rapit dan ini untuk casnya saya menggunakan jack 5mm ya seperti ini selanjutnya saya akan solder dan saya beri kabel pada jack 5mm nya seperti ini untuk pengecasan ya oke ke tahap selanjutnya dari baterai saya solder ke jack 5mm nya seperti ini gunanya untuk baterai agar bisa di charge ya dan setelah saya solder hasilnya seperti ini dan saya pasang di case nya dari center ya seperti ini untuk mempermudah mematikan dan menyalakan lampu senternya saya menggunakan on off dari bawaan lampu senternya untuk positif dari baterai saya pasang di saklar dan positif lampu saya pasang di saklar seperti ini untuk negatif dari baterai saya sambung ke negatif dari lampu ya seperti ini selanjutnya saya beri timah solder agar lebih kuat seperti ini agar hasilnya maksimal dan kabel tidak bersentuhan agar menghindari dari coslet saya beri lem bakar pada setiap kabel seperti ini oke dan ini sudah jadi selanjutnya kita akan rapihkan kita pasang case nya dan hasilnya seperti ini ini sudah jadi oke kita akan ke tahap selanjutnya yaitu kita tes mengecas ya oke bisa dilihat charger nya 12V ya kita langsung colokkan jack nya seperti ini bisa kita lihat ampere nya berjalan ya yang tandanya mengecas oke selanjutnya kita tes oke bisa kita lihat lampu nya menyala dengan sempurna cukup terang dan cahaya nya menyelaukan untuk pencahayaan melebar cukup bagus dan video ini berhasil sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati